Halo semua, kembali lagi di channel Mahwatch, dengan saya Dharma. Kali ini saya akan merekomendasikan jam tangan G-Shock untuk awal tahun 2020. Apa saja? Yuk kita cek! Nah, yang pertama kita ada GMW B5000D-1DR. Sejak DW5000C pertama, G-Shock senantiasa menetapkan standar baru dalam desain inovatif, struktur tangguh, dan modul canggih. Kini, untuk menandai anniversary ke-35 tahun G-Shock pada tahun 2018, hadir GMW B5000, G-Shock yang seluruhnya logam dengan mesin connected. Casing belakang dengan lapisan seperti berlian atau diamond-like coating yang disebut DLC, yang sangat tahan dan memberikan nuansa tangguh pada jam tangan ini. Secara fungsi, model ini didesain untuk akurasi penunjuk waktu luar biasa, dengan menggunakan komunikasi data Bluetooth dan multi-band 6 yang mendukung penyesuaian pengaturan waktu secara otomatis. Fungsi lainnya, antara lain, TAC Solar yang dibadukan dengan teknologi emad daya original untuk menghasilkan suplai daya yang stabil. Jam tangan ini memiliki diameter 43,2 mm dengan ketebalan 13 mm. Bahan casing atau bezel dan untuk strapnya menggunakan bahan stainless steel. Jam tangan ini dilengkapi dengan fitur shock resistant. Untuk kacanya sendiri menggunakan bahan mineral glass. Untuk water resistantnya sendiri hingga 200 meter. Untuk movementnya menggunakan TAC Solar, memiliki 39 zona waktu, memiliki stopwatch, split time, countdown timer, 5 alarm harian. Dan memiliki pengingat daya baterai rendah. Untuk digital displaynya, jam tangan ini memiliki jam, menit, detik, EMPM, bulan, tanggal, dan hari. Jadi, perkiraan waktu pengoperasian baterai, 10 bulan untuk baterai yang dapat diisi ulang. Jam tangan ini memiliki akurasi kurang lebih 15 detik per bulan. Yang kedua, disini kita memiliki GA700 7ADR. Nah, model GA700 standar baru ini menggunakan teknologi pengecoran resin asli yang memungkinkan terbentuknya jarum analog dan dial multidimensi. Jam tangan ini memiliki diameter 53,4 mm dengan ketebalan 18,4 mm. Dan untuk bahannya sendiri, jam tangan ini menggunakan bahan resin dari segi case maupun strap. Jam tangan ini juga dilengkapi dengan fitur shock resistant. Dan untuk kacanya, jam tangan ini menggunakan mineral crystal glass. Dan untuk water resistantnya sendiri, jam tangan ini memiliki water resistant hingga 200 meter. Jam tangan ini memiliki 30 zona waktu, memiliki stopwatch, timer, split time. Dan memiliki 5 alarm harian. Jam tangan ini memiliki analog 2 jarum yang menunjukkan jam atau menit. Dan untuk digitalnya, jam tangan ini meliputi jam, menit, detik, EMPM, bulan, tanggal, dan hari. Untuk tingkat akurasinya kurang lebih 15 detik per bulan. Yang berikutnya, disini kita memiliki GMA B809ADR. Memperkenalkan tambahan terbaru G-Shock dari seri G-Squad. Jam tangan olahraga yang dirancang dan direkayasa untuk membuat pelatihan harian lebih menyenangkan dan efektif. Ukuran GMA B800 terbaru kali ini sekitar 3 mm lebih kecil dari casing G-Shock GBA800 yang populer. Yang menjadikannya pilihan yang sempurna bagi mereka yang memiliki pergelangan tangan lebih kecil. Dan mereka yang lebih memilih jam tangan yang lebih ringkas. Jam tangan ini dapat menghubungkan bluetooth dengan smartphone. Sementara aplikasi telepon G-Shock Connected menyediakan akses ke sejumlah fungsi yang mendukung latihan untuk penghitungan langkah, menghitung kalori yang Anda bakar, menentukan target langkah harian, dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Jam tangan ini memiliki diameter 45,2 mm dengan ketebalan 15,5 mm. Jam tangan ini dilengkapi dengan auto LED light dengan durasi 1,5 detik atau 3 detik. Mempunyai power saving, dual time, stopwatch, split time, countdown timer, 5 daily alarm. Untuk tingkat akurasinya kurang lebih 15 detik per bulan. Nah, yang berikutnya kita memiliki GSTS 330AC 2ADR. Jam tangan dari G-Shock dengan seri G-Steel. Dengan model baru yang kokoh dan dilengkapi bezel stainless steel. Bezel model GSTS 330AC memiliki finishing berlapis ion plate. Tali jam tangan model GSTS 330AC menggabungkan kulit kuat yang sangat tahan dengan kain cordura yang lebih kuat dari nilon dan sering dipakai untuk pemakaian berat. Fitur lainnya termasuk pengoperasian bertenaga taft solar. Jam tangan ini memiliki diameter 49,3 mm dengan ketebalan 15,3 mm. Untuk beratnya, jam tangan ini memiliki berat hingga 92 gram. Untuk bahan casingnya sendiri, jam tangan ini menggunakan bahan resin dan stainless. Dengan menggunakan kaca mineral crystal glass dengan water resistant hingga 200 meter. Dan untuk fitur lainnya, jam tangan ini memiliki stopwatch, timer, split time, memiliki 31 zona waktu, dan 5 alarm harian. Untuk tingkat akurasinya kurang lebih 15 detik per bulan. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video kali ini bermanfaat. Terima kasih.